Aksi saling dorong terjadi antara petani, mahasiswa dengan petugas keamanan di depan gerbang masuk pendopo Bupati Indramayu. Ketegangan antara masa aksi dari petani dan mahasiswa dengan petugas keamanan terjadi berulang kali di depan gerbang pendopo Bupati, lantaran kecewa, tidak ditemui oleh Bupati ataupun perwakilan dari pemerintah. Para petani dan mahasiswa ini mendesak pemerintah membantu petani mengatasi kesulitan air, pupuk, serta menstabilkan harga gabah, mencabut HGU Raja Wali, mengaudit, gugus, performa agraria, dan jalankan performa agraria. Pertama, ini adalah agenda momentum kita, momentum nasional bahwasannya ini bagian daripada hari raya kita, hari raya petani kita, ada beberapa petani dari lahan kita, tuna lahan, dan lain sebagainya. Pertama, untuk menuntut akan hak-hak petani kita. Maka dalam momentum ini, bagian daripada apresiasi kita. Pertama, yaitu kita menuntut adanya ketercukupan. Pemerintah harus bisa mencukupi air dari petani. Kemudian yang kedua, yaitu pemerintah harus bisa mencukupi pupuk. Kemudian yang ketiga, yaitu pemerintah harus bisa menjadi lokomotif stabilisasi harga padi. Kemudian yang tadi ke BPN, kita juga ke BPN untuk bawasannya untuk mencabut HGU Raja Wali. Kemudian selanjutnya, kita juga menutup DPR Dekopat Indramayu, yaitu untuk mengaudit GTRA. GTRA itu gugus tugas reforma agraria, di mana gugus tugas reforma agraria itu pembina utamanya itu bupati. Meski sempat panas, namun para petani dan mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan kembali beraktifitas seperti biasa.